Pemirsa tindakan bullying atau kedakalan siswa di sekolah menjadi atensi dunia pendidikan seperti sekolah yang ada di kota Jambi saat ini yang melakukan langkah antisipasi melalui program-program khusus berikut ulasannya Lingkungan sekolah yang dikenal sebagai tempat steril dari tindak perilaku penyimpangan sosial tampaknya akhir-akhir ini mulai dipergetar Hal ini ditujukan agar siswa dan siswi yang belajar berasa jaman serta terhindar dari perilaku penyimpang seperti yang ada di SMP Negeri 7 Kota Jambi yang saat ini telah merumuskan beberapa program untuk mengantisipasi perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa Dikatakan oleh Judarso, Wakah Hubas SMP Negeri 7 Kota Jambi pihaknya adalah mengantisipasi tindak perilaku bullying siswa telah merumuskan ragam program yang pertama membentuk sotgas antisipasi dan pedagana Kemudian materi bullying juga diintegrasikan dalam materi ajar serta materi MPLS bagi calon siswa baru Di samping itu, Judarso memaparkan pihak SMP Negeri 7 juga menggelar kerja syapa dengan dinas perempuan dan pelindungan adat untuk melakukan sosialisasi di sekolahnya agar sejak kini perilaku bullying tersebut bisa diantisipasi Bullying ini sudah menjadi kasus nasional ya yang terjadi hampir semua sekolah Hanya mungkin intensitasnya ada yang ringan, sedang, sampai berat bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa di beberapa kasus ya kita lihatkan Dan menjadi tren nasional ini yang disoroti oleh berbagai pihak terutama oleh kementerian sendiri Kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Kemudian dinas perempuan dan perempuan dan PPA ya juga itu sangat intens Beberapa langkah antisipasi untuk tidak terjadi bullying di sekolah kita Kita sudah membentuk tim namanya TPPKS Tim Penanggulangan Kekerasan di Sekolah Kemudian di materi MPLS sudah kita masukkan bullying Sehingga anak-anak itu tahu batas mana yang dikatakan bullying Ada bullying verbal, ada bullying tindakan dan sebagainya Mereka tahu apakah ini termasuk bullying atau tidak Kemudian kita juga mengundang bekerjasama bergandeng tangan dengan dinas pembinaan perempuan dan anak Mereka kita panggil ke sini memberikan sosialisasi ke anak Agar ya sama-sama kita tahu tidak terjadi bullying yang Apalagi yang sampai fatal ya yang menghilangkannya orang atau pelecehan seksual dan sebagainya Sesuai dengan arahan dari dinas memang dalam itu terintegrasi ke seluruh mata pelajaran Khususnya mapel yang berkait dengan moral ya Ada PKN, kemudian ada agama Kemudian ini mapel lain pun dianjurkan untuk diintegrasikan Termasuk di PJOK Ya bagaimana mencegah terjadi di sini Terutama yang kaitan dengan seksual misalkan Di pelajaran PJOK dan seluruh pelajaran Halim Adrian, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!